Ikatan Dokter Indonesia akan menyelidiki siapa yang membocorkan surat rekomendasi pemencatan sementara Dr. Terawan. IDI juga menyebut polemik Dr. Terawan merupakan grand design untuk menjatuhkan kredibilitas profesi dokter Indonesia. PB IDI akan selidiki dalang yang membocorkan surat rekomendasi pemencatan sementara Dr. Terawan. Pasalnya, bocornya surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu dianggap telah meresahkan masyarakat dan memecah belah Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Umum PB IDI, Prof. Dr. Ilham Utomo Marsis, menyebut telah bekerjasama dengan Badan Intelijen Nasional untuk menelusuri siapa dalang dibalik bocornya surat rekomendasi itu. Bahkan Prof. Marsis juga menilai ada unsur kesengajaan untuk membocorkan surat dari MKEK untuk kepentingan perorangan saja. Kita akan melacak bersama dengan Badan Intelijen Nasional untuk mengetahui siapa yang membocorkan. Terutama kepada media cetak, media kuliturik tentang masalah ini. Dan tentunya kita tidak berhenti di belakang saja. Tapi kita akan bergerak siapa yang menjadi otak dari rencanaan ini. Kita tahu juga ini merupakan sesuatu tindakan yang diharapkan akan mempunyai dampak politis. Selain itu, PB IDI juga menyebut polemik dokter terawan merupakan green design untuk menjatuhkan kredibilitas profesi dokter Indonesia jelang masyarakat ekonomi ASEAN. Pasalnya pada tahun 2025 mendatang, Indonesia akan menerima penanaman modal asing di bidang pengobatan. Ilham menunturkan, jika dicermati, polemik dokter terawan ini akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat dan jika dibiarkan akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pengobatan di Indonesia berkurang. Kami mengatakan bahwa hal ini harus dicermati dengan baik. Berarti ada satu invasi dari penanaman-penanaman modal yang masuk ke Indonesia. Satu hal tujuan mereka, menunturkan kepercayaan masyarakat kepada dokter Indonesia. Yang kedua, menunturkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Ya, menunturkan masyarakat yang terhadap obat-obat Indonesia. Ini satu green design saya anggap. Ya tentunya sangat tidak bijaksana. Kasus dokter terawan sendiri bermula akibat sikap dokter terawan yang terkesan tidak merespon panggilan MKEK. Sekretaris MKEK, Pufikosa Prawihoro Harjo menyatakan penyelidikan terhadap pelanggaran etik dokter terawan telah dimulai sejak tiga tahun lalu dan dokter terawan sendiri sudah delapan kali tidak menghadiri sidang MKEK sebelum dinyatakan bersalah dan dihukum. Tim Liputan, Berita 1